Kali ini mau ngajak pemirsa juga Reza ke flashback ke masa lalu karena di zaman sekarang kalau kita melihat kereta menggunakan listrik sebagai tenaga penggeraknya tapi kalau di zaman dahulu kereta awalnya digerakkan dengan uap air Nah kira-kira sebagai anak muda saya ini kan belum tahu ya kita akan lihat seperti apa lokomotifnya Berikut liputannya untuk Anda Misi Mbah, misi Mbah, Numpang ya Mbah Oke, kenapa tadi saya bilang Mbah? Karena lokomotif ini jauh umurnya lebih tua dari Mbah saya Lokomotif ini sudah ada sejak tahun 1899 dan merupakan lokomotif generasi pertama di Indonesia Awalnya lokomotif ini merupakan lokomotif yang melayani penumpang dan juga barang di jalur Semarang dan juga Surabaya Nah lokomotif ini sejak kemerdekaan Indonesia dipindahkan oleh Butin Suharto ke Jakarta Kita lihat bagian lainnya ya Izin ya Mbah Lokomotif uap dengan seri B2207 merupakan lokomotif pertama di Indonesia yang sudah ada sejak tahun 1899 Lokomotif yang diproduksi di Jerman ini memiliki lebar 1,067 meter panjang 7,68 meter tinggi 3,4 meter dan berat 25 ton Pada tahun 1973 Ibu Tin Suharto memindahkan dan merawat lokomotif ini ke Jakarta Lokomotif ini bahkan sempat digunakan sebagai lokasi videoklip grup band Arwana dengan judul lagu Lamunan pada tahun 1999 Namun saat kondisi politik di Indonesia memanas pada tahun 1998 Lokomotif ini terbengkalai Pada tahun 2022 Lokomotif ini akhirnya direstorasi di kawasan Buperta Cibubur, Jakarta Timur Ketua Umum Indonesian Railway Preservation Society atau IRPS Riki Dwi Agusti mengatakan Restorasi dilakukan karena lokomotif ini memiliki sejarah yang panjang Jadi untuk yang ini, lokomotif ini mengapa kita reservasi? Karena dia mempunyai sejarah yang cukup panjang juga Di perjalanan kereta api dari dulu hingga sekarang Jadi memang ini sebagai salah satu jalan dalam menuju kesuksesan PT Kereta Api saat ini Dan itu kita wajib merestarikannya juga Jadi memang dulunya ini pernah beroperasional di kereta api Dan sekarang tugas kita adalah merawatnya Restorasi yang dilakukan pada lokomotif ini meliputi pembersihan lahan dari tanaman liar Mereduksi karat dengan menggunakan oli dan solar Penggantian bodi, pengelasan, pengecatan, hingga penambahan aksesoris Restorasi yang dilakukan ini memakan waktu selama kurang lebih satu bulan Lokomotif ini memang sekarang sudah tidak bisa digunakan kembali Namun lokomotif ini dapat terus kita lihat karena restorasi yang sudah dilakukan Selain sebagai aset bersejarah Lokomotif uap tertua di Indonesia ini dapat menjadi alat edukasi bagi masyarakat yang berkunjung Reza Sregar, Angga Cita Kesuma, Jakarta